Intro Oke sobat, selamat datang di channel Montir Plus Channel yang membahas skala permasalahan di dunia otomotif Plus tutorial-tutorial lainnya Intro Pembahasan kita kali ini adalah mengenai TV Double Dane Nah, dimana TV Double Dane ini tiba-tiba mati ya sobat Mati ini bisa disebabkan karena error saat pergantian aki atau yang lainnya Tapi sebelum berlanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan selalu bunyikan loncengnya, agar sobat tidak ketinggalan dari info yang saya berikan Langkah pertama ini menggunakan tombol reset ya sobat Kita coba menggunakan alat bantu yang tajam seperti test pen ini atau jarum juga bisa ya sobat Nah, biasanya tombol reset ini kecil, biasanya ada di pojok Kita coba tekan, agak lama ya sobat Nah, langkah pertama ini ternyata gagal ya sobat Kita coba ulangi lagi untuk memastikan Masih enggak nyala Lanjut ke langkah selanjutnya Sebenarnya ada cara yang lebih simpel ya sobat Dengan menggunakan cara cabut sekring backup Tapi kadang kita enggak tahu letak pushbox mobil kita masing-masing sobat Kita coba bongkar head unitnya dulu ya sobat Nah, terlebih dahulu kita pasang test pennya Pada bagian kabel kita letekan ground Selanjutnya kita tes setrum pada kabel masing-masing Apakah setrum itu hilang atau tidak Pertama kali kita coba Setrum langsung ditandai dengan kabel yang berwarna kuning ini ya sobat Nah, menyala ternyata Apabila menyala berarti normal Selanjutnya kita menggunakan kabel merah Yaitu kabel ACC Kita coba kontak ACC dulu ya sobat Oke Setelah itu kita tes Nah, ternyata juga sama Menyala ya sobat Nah, langkah selanjutnya Kita coba cek groundnya Kita coba cari kabel yang berwarna hitam Selanjutnya kita hubungkan ke kabel kuning Menggunakan test pen Ternyata menyala ya sobat Setelah dirasa cukup pengetesan Soket tadi kita kembalikan ke asalnya Coba kita kontak ACC Dan kita klik tombol powernya Nah, ternyata menyala ya sobat Oh iya sobat hampir lupa Kali ini kita menggunakan contoh Mobil Honda Stream Untuk yang pengen penasaran Cara membongkar Hit unit frame-nya Ada saya taruh link di atas Sekian tutorial dari saya Dan apabila ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa Stay keep healthy Selalu semangat Dan selalu jaga kesehatan Akhirata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh